Halo Sobat Riung, welcome back di channel Youtube Riung Adventure Dan kali ini gue bakal nge-review backpack by Kaliber untuk tipe Dirtbag Dirtbag ya, oke Dirtbag 12 liter Oke langsung saja kita review Terdapat beberapa compartment yang pasti dan menurut gue sih ini cukup lengkap banget compartmentnya Nah disini terdapat 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 compartment dengan jipper Nah ini nih compartment utamanya Sorry kita langsung buka aja Dan kita langsung keluarkan apa yang ada di dalamnya, sorry Nah ini compartment utama Kenapa gue sebut dengan compartment utama? Karena ini bagian yang paling besarnya Oke di dalamnya terdapat juga storage-storage yang sudah berbahan jaring seperti ini Nah jadi ini bisa lebih aman banget ya buat para Sobat Riung Kalau misalkan Sobat Riung bawa barang banyak gitu Kayak misalkan notebook atau buku-buku kecil Atau buku-buku harian yang penting Ataupun hal-hal benda-benda yang lainnya Ini bisa banget untuk Sobat Riung tuh ditaruh disini Seperti itu Oke kita langsung aja ke compartment yang kedua Oke ini aku selesaikan dulu Sip Dengan jaring ya Ini dengan jaring Oke di bagian compartment yang keduanya Seperti ini Nah Menurut gue sih ini cukup lengkap banget ya Cukup lengkap banget di setiap bagian compartmentnya itu Karena di setiap bagian compartment Terdapat storage-storage yang sangat mendukung Untuk aktivitas Sobat Riung semuanya Kayak misalkan disini nih Kayak ini untuk naruh benda-benda kecil Ya Bisa Sobat Riung kondisikan Baik itu gantungan kunci Ataupun uang dengan yang lain-lainnya seperti itu Nah ini juga sama dilengkapi dengan jaring Banyak banget Lengkap banget Serius Dan Sudah dilengkapi dengan Untuk kalian bisa menggantungkan port USB Atau gantungan kunci Dan ini bisa dilepas Seperti ini Nah Ini bisa dipasang lagi Sehingga memudahkan kalian untuk Bisa menyimpan gantungan kunci Agar tetap lebih enak Kalau misalkan dicari Seperti itu Oke langsung saja kita ke bagian Yang ketiga Atau kompartemen yang ketiga Nah ini terdapat di bagian depan Untuk yang ketiga ini dilengkapi dengan velcro Seperti ini Sorry Nah Kenapa disebut velcro ya Ini mungkin udah tau semuanya Ini velcro Jadi dia bisa Menempel di bagian sisi kompartemen keduanya Nah ini cukup lengkap juga Bisa kalian lihat Disini Sorry Oke Dilengkapi dengan jaring-jaring juga Nah Terdapat untuk Kayak buat naruh handphone Ataupun alat-alat tulis ATK kalian Disini bisa Kalian rekatkan lagi Velcro nya Jadi Biar lebih aman dan nyaman Nah disini bisa kalian untuk gunakan untuk Buat naruh kayak pulpen Ataupun Stick-stick kecil gitu kan Kayak Ya yang berhubungan dengan Kayak stick-stick kecil gitu lah Pokoknya disini bisa banget Oke Langsung aja kita ke Bagian Yang keempat Yang bagian yang keempat Ini ada di sisi atas Nah seperti ini Kalau di bagian sisi atas sih Ini cuma kayak gini aja Tapi ini sangat Sangat penting sih Kalau menurut gue ya Jadi ini Memudahkan para sobat riung itu Kalau misalkan Mau beli backpack ini Ini tuh kayak misalkan Buat taruh gantungan kunci Yang gak mau ribet Udah tinggal taruh disini aja Simple dan praktis Seperti itu Dilengkapi dengan jipper ya Oke Dan yang terakhir itu ada di bagian kelima Di bagian kelima itu Adanya patnya di bawah Nah Di bawah Seperti ini Untuk yang Di bagian kelima Ini meskipun dia sampai ke atas Tapi dia tidak menyatu Dengan bagian kompartmen Yang pertama Sorry Nah Dia tetap memisah Ini yang pertama Dan ini yang kelima Seperti ini Oke Ini sih bisa kalian gunakan Ya semaksimal mungkin Ini juga sebenarnya Ada velcro-nya Jadi kalau misalkan Kalian punya Bahan yang bisa nempel Di bagian sini Ini bisa banget Untuk kalian pergunakan Seperti itu Oke Di bagian depannya Juga disini Udah bisa kalian Kayak misalkan Nyimpen untuk Karabiner Dan ya semacam Gantungan-gantungan Gitu lah Gini ini Pake Kayak lock buckle Gitu Oke langsung aja Next Ke bagian Sisi samping Nah Di bagian sisi samping Juga ini ada slot Kecil Tersembunyi ya Dia menyatu Dengan bagian Sisi bawah Yang kelima Seperti ini Nah lihat nih Tuh Bisa tembus Seperti itu Jadi Pokoknya ini Lengkap banget Oke Di bagian sisi depannya juga Nggak cuma Dilengkapi dengan velcro Dia bisa Di adjust Pake lock buckle Seperti ini Kalian bisa Perbesar Atau kalian juga bisa Perkecil Seperti ini ya Contohnya Nah Ada di bagian sisi Kiri dan Sisi kanan Oke Cukup simple Dan cukup mudah Pake tas ini Backpack Jadi dia Ransel Untuk cara Pakainya Yang pasti Dari tas backpack Pada umumnya Kalian bisa langsung Pakai aja Talinya bisa Di adjust Mau pendek Ataupun Panjang Terus Di bagian sisi belakangnya Juga sudah Tersedia lock buckle Untuk bisa Mengunci Di bagian Link Mengkar dada Di sini ya Seperti itu Biar lebih aman Oke Untuk dimensi Pada tas ini Yaitu Backpack dari Kaliber Untuk tipe Deerty Yaitu 37 x 22 x 11 cm Untuk kapasitasnya 9 liter Dan untuk Real pada Tegnya Yaitu 12 liter Oke Yang pasti Untuk tipe Deerty ini By Kaliber The original product Dan sudah bergaransi Satu tahun Untuk bagian Jipper Dan jahitannya Dan untuk Sobat Riung Yang mau dapetin Tas ini Sobat Riung Bisa langsung aja Datang ke Open Store kita Di Rukan Kolombus Blok A Nomor 6 Green Lake City Atau Sobat Riung Juga bisa kunjungi Di akun marketplace Kita tuh ada di Tokopedia Shopee Bukalapak Dan Lazada Dan untuk Sobat Riung Yang ingin mengetahui Lebih banyak detail Produk Yang ada di Triung Adventure Sobat Riung Bisa langsung saja Kunjungi di akun Youtube Di Triung Adventure Dan jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Thank you Terima kasih Terima kasih.